Boleh silahkan mbak Soalnya ini, apa namanya ada Aku mau boleh tanya gak Ini ada barang kan dari majikan aku Terus Itu mungkin disana ada yang butuh gitu Jadi kan biar mereka yang pake gitu Oh, pake itu mbak Ini pakaian Kaos gitu mungkin buat gawe-gawe Nanti buat kerja gitu Boleh gak ya? Boleh, boleh, boleh Soalnya Aku alhamdulillah Ini dijawab, dibalas Dari kemarin aku pengen telpon Kok gak bener-bener aku telpon Minta maaf ya Soalnya banyak yang telpon Oh, sama Soalnya aku ketemu Koko Kan aku pasarnya disini Jadi aku kan sering Dari 2016 Atau 2018 ya si Koko kerja disini Aku ketemu Koko 17 mungkin ya Aku ketemu Nah, terusan aku itu ya Telepon Apa namanya Kok baru kemarin disini Bener Baru kemarin-kemarin Aku kok kayak kena ya Ini si Koko ini Kayak kena Insang aku gitu Nah, terus aku Pagi-pagi nongkronging WC Di sekreng itu Oh iya ini Koko ini aku kena Aku bilang gitu Nah, pas ke pasar Ikin Nah, terusan aku Ikin Iki Mabu Oh iya ini Iki 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 You Iki 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 saya terhadapainya saya terhadap air saya terhadap семyan saya terhadap ANYBUTAN saya mayat saya tanyaAna tidak Pasti saya seorang kari-mah Saya akan menyukai anak tersebut untuk bersama kami. Saya akan memalar kami yang lama. Saya akan menyukai saudara saya yang berharga. Saya akan menyukai saya dan kami akan menyukai saya. Saya akan menyukai saya yang kemakaian. Saya hanya menyukai, bukan banyak anak di sana. Saya akan menyukai saya yang tersebut. Bet, apa namanya ya? Bet, suka ya? Apa ya? Udah dibongkar, diambilin, misiunnya aku nani, sampai sekarang masih ingat. Ayo terus. Mbak hanya dari itu, aku kan kirim lewat itu. Apa namanya, aku kan sering kirimkan dari 2011 ya. Oh, pokoknya ceritanya panjang kalau pengen nanti apa-apa nanti tak cukup hat. Sebentar, Mbak. Halo, siasal, Hasan, Bona. Halo, papai. Terus? Alhamdulillah, ya Allah, ini aku dijauh sama misiunnya. Pasti panjang umur misiunnya, bener. Terima kasih, berkat doa kali ya. Panjang umur. Berkat doa kali ya. Rejepinya lancar, pokoknya, mah. Aku barusan bertengkar sama penipu gitu loh. Sisin, sisin. Aku kena tipu, misiunnya. Bukan aku barusan bertengkar sama penipu yang sendikat kirim barang kayaknya bisa. Ayo, sisin. Oh, pokoknya aku kena tipu, kapan-kapan tak ceritanya. Oh, kapan-kapan tak ceritanya. Pokoknya aku datang. Soalnya kan aku sibuk. Sibuk terus. Kan aku nari ya, dikajari. Jadi aku tipu. Ini gemeter, tahu tanganku. Ketemu misiunnya. Kita yang kepenua. Gak tahu ketemu apa ini. Bener. Ini aku lagi tak kecapnya. Nanti aku, jam berapa nanti aku ketanalah. Gimana sih rumahnya? Aku yang terima kasih. Soalnya kemarin suamiku ngomong. Loh, po. Ada orang ngomong. Nganggep kita keluarga sendiri. Bilang gitu. Ya, bagus. Berarti sama yang lo suamiku ngomong. Ya, soalnya aku kok kayak. Ya Allah, pokoknya aku ditinggal amargum ya. Bapak. Jadi aku kalau disini ketemu sama siapa. Aku kok. Ya Allah. Pokoknya aku sama suamiku ya. Sebagai bapak aku. Sebagai curhatan aku. Suami aku ya. Terus disini aku tajikan. Alhamdulillah. Ini kontrak yang ketiga misiun ini. Ya Allah. Aku pokoknya sering kegagalan dari tahun-tahun kemarin. Kan aku 2009 ya. Aku datang ke sini. Mula lima aku masih ingat. Terus aku pindah agent. Karena apa ya. Pokoknya banyak cerita lah dalam hidup aku. Jadi kapan-kapan tadi. Siap. Terima kasih. Dan diberikan terus. Tapi alhamdulillahnya. Aku itu bukan di intermini. Tapi aku niputi dulu. Kalau sekarang kan. Ditahan aku. Karena pengen duit. Pengen punya rumah. Betul. Betul. Pokoknya perjuanganku. Ya Allah. Benar-benar. Makanya sekarang majikanku. Alhamdulillah baik. Terus ini aku. Kalau kepakai ya syukur. Nggak kepakai juga. Mungkin ya tinggal buang aja gitu. Cuman siapa tahu. Kan disana anak-anak. Anak-anaknya misiun ini kan banyak. Gitu ya. Mungkin aku. Gitu. Ya karena aku di kegagalan kemarin. Aku pengen nangis sama siapa. Aku curhat. Terkecuali aku langsung telpon ibu aku. Di situ. Aku nggak ada curhat. Makanya. Pokoknya buat misiun ini. Tetap semangat. Tetap membantu orang yang membutuhkan. Allah akan memberikan kekhidmatan buat misiun ini. Terima kasih. Terima kasih. Pokoknya kemanapun pergi. Misiun ini tetap selamat. Dilindungi Tuhan. Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Gitu. Matur Nambah Nuh. Gitu. Makanya aku ketemu Koko itu kayak. Kemarin kan aku gini. Aku bilang. Koko. Apunnya nggak aku nisipin dia. Buat misiun. Aku pengen nangis. Iya. Soalnya suami saya. Suami saya selalu bilang. Oh kalian kerja susah-susah. Ngapain bawa buat kita. Gitu loh. Kita ada. Kita bukan orang kaya. Tapi kita cukup. Makanya kadang-kadang sedih. Kalian bawa barang. Karena kan jujur. Padahal kita rasa syukur. Rasa berterima kasih. Gitu kan. Apa sih. Gitu kan. Semua orang mungkin ini. Ya cuman aku. Sering ngeliat. Pokoknya dari bulan kemarin. Mungkin dua bulan. Atau tiga bulan. Mungkin aku baru. Ngeliat. Loh ini ada ini ya. Ya Allah. Aku cuma. Ngedenger curhatan dari orang lain itu. Kayak. Kayak. Oh masih syukur ya. Misiun ini menerima curhatan. Coba kalau aku dicurhatin kayak gitu. Kayak gimana. Mungkin aku udah. Udah kemul. Udah kelengar kali ya. Misiun ini loh tetap semangat. Sampai ada orang. Ibaratnya. Mau ditip daun lah. Apalah itulah. Padahal orang itu. Tunggu gak paham di sisi kita di sini seperti apa loh. Kayak gitu. Makanya. Ya Allah. Misiun ini tetap semangat. Cuman aku gak bisa ngomong. Gak bisa nulis. Cuman aku dalam hati doang. Dalam hati. Ya Allah. Misiun ini tetap semangat. Pokoknya membantu orang yang. Apa yang benar-benar membutuhkan gitu. Pokoknya Allah tau lah. Apa yang dikerjakan misi ini gitu. Siap. Terima kasih sekali. Karena agent itu kan banyak. Tapi gak mengerti. Apa sih yang di dalam. Di dalam kita yang dikerjakan sama majikan. Kan mereka itu. Don't know. What are you doing. Apa namanya kita yang dikerjakan di sini gitu. Mereka itu gak tau. Cuman. Apa menyesua. Ya syukur-syukur membantu. Tapi kan kadang orang. Ya. Itu terserah kamu. Itu gini-gini. Lah. Karena pokoknya di posisi aku udah pernah ngalamin kayak gitu. Cuman aku. Gak bisa nulis. Gak bisa komen di Youtube. Cuman aku dalam hati aja. Ya Allah banyak yang kayak gitu. Pokoknya misi ini tetap semangat. Strong. Yes. Terima kasih. Aku gitu aja. Terima kasih. Salaah kalian adalah kekuatan bagi saya. Saya tidak akan pernah berbicara. Insya Allah. Mampu. Itu aja. Terima kasih. Insya Allah. Insya Allah. Terus ini. Ngomong-ngomong. Lewat mana? Ini aku kan dibingsam kan. Dilonggang kan. Tanco. Ini pasar tanco kan dibingsam. Terus itu. Nyebrang itu. Apa namanya. Di bawah beringin itu ya. Apa gimana sih? Dapat mana? Dibawah beringin itu. Apa dimana rumahnya? Dari mana? Dari mana? Aku kan Sanjoy kan. Di pasar ini. Pasar si Koko kan. Nah itu kemana? Sebenarnya dari situ. Sanjoy kamu nyebrang itu. Dari Longhang itu. Dari Sanjoy itu naik. 88K kan bisa langsung gitu. Dihintin. Turunnya dihintin. 88K? Emang aku udah naik lagi. Aku udah naik lagi ya? Dari Sanjoy itu ada 88K turun deh. Dari tempatku lebih deket gitu loh. Kalau baju biar gak berat mah. Oh gak usah orang. Aku perasaan deket deh. Kan aku ini di Sanjoy kan. Gak usah naik itu. Oh yang pasti cam 88K itu. Iya naik. Kalau mau naik bis itu malah enak. Cuman Sanjoy. Longhang. Eh. Tiga cam aja. Mami. Eh maaf. Mami. Itu kan apa namanya. Ana ini kan di pasar Koko kan. Sanjoy kan. Bukan Longhang. Sanjoy kan. Nah itu kan ada. Apa namanya. Itu kan ada penyebrangan kan. Lewat tangga apa enggak itu? Nyebrang itu. Kan aku kan di hengkengnya. Hengkeng hinggit. Hengking. Hengking. Aku di hengking. Hengking. Kantor polisi. Kantor polisi. Komadam Kebakaran. Sebelahnya situ. Hengking. Hengking. Hengkingnya. Hengking. 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 timsang 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 hmmm terserah tapi suahiku dari Longhang aja pulang naik bis kok dua jam saja oh naik bis naik bis naik bis lebih muda naik 88K jadi kalau Sanjoy Longhang terus aku gak tau satunya terus hintin oh 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 mending naik taksi katanya daripada kamu bingung lebih baik kesana ke maidenmu katanya di situ tuh maiden sebelumnya dulu naik taksi deket banget kok oh oh pas apa hala pas apa ke turun hintin jadi samen Sanjoy Longhang terus jepannya lagi terus hintin oh oke oke lah kalau gitu mah ya pokoknya mah aku pengen curhat apa yang aku rasakan siap siap saya tunggu dari 2009 bayangin waaah waaah oke siap oke oh oke wow waaah 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 yaudah waaah 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 sam GOD waaah Iya, terima kasih Yes, terima kasih Terima kasih Terima kasih Yaudah berkati, bye bye Assalamualaikum Oke, terima kasih sekali Sebentar ya mbak ya Terima kasih sekali buat teman-teman yang di luar sana Yang selalu mendengarkan konten-konten saya Yang selalu memberikan informasi-informasi Dan memang benar Saya tidak pernah mencari narasumber Narasumber yang mencari saya Jadi kalau ada bagian dari Anda Yang merasa bahwa narasumber saya tidak benar Silahkan Anda telpon balik ke saya Untuk konfirmasi Karena disini adalah sebuah curhatan Jadi Menurut pendapat saya curhatan itu Jangan ngomongi orang lain Ngomongi diri sendiri aja, nggak apa-apa Ngomongi diri sendiri aja Ada yang bilang bahwa Membongkar air Dari sundut pandang yang berbeda Jika Anda melihatnya dari angka 6 Maka itu adalah angka 6 Tapi jika Anda Ada di posisi saya mungkin angka 9 Karena itu saya tidak akan pernah berdebat dengan siapapun Saya lebih baik mundur secara teratur Jadi buat teman-teman di luar sana Yang selalu merasa bahwa itu Saya itu akrab dengan narasumber Saya itu akrab dengan rentenir Saya itu akrab dengan penipu Sekali lagi Haruskah saya sadis pada orang yang saya tidak pernah lihat Haruskah saya marah pada orang yang saya tidak pernah tahu Saya punya adab sopan santun Yang saya pegang teguh Kalaupun dia penipu Kan dia nipunya sama-samaan Bukan sama saya Kan nggak ada urusan sama saya Dia di mata saya adalah manusia biasa Yang berhak untuk dihargai dan dihormati Karena dia adalah manusia Kalaupun dia adalah rentenir Menurut pendapat saya itu karena kalian memberikan kesempatan Ya kalau dia rentenir Emangnya saya bawa pisau terus membunuh orang Kan nggak juga Rentenir itu nggak ada hubungan dengan saya Saya tidak pernah kenal dengan mereka Bukan saya membelain rentenir atau bagaimana Saya sebagai manusia biasa Saya punya adab sopan santun Jadi kalau kalian merasa bahwa saya itu selalu akrab dengan narasumber Di sini saya ingin mengajarkan satu hal Jangan pernah menghagimin seseorang karena katanya Ya jangan pernah menghagimin seseorang karena katanya dia nggak bagus Saya tidak pernah berpikir seperti itu Kalau dia kemarin tidak bagus Semoga hari ini dia bagus Karena saya selalu punya pikiran positif tentang orang lain Jadi buat sekalian semua yang merasa bahwa Saya itu selalu baik sama orang Bersama narasumber padahal penipu atau nggak Itu sebenarnya alasan Anda itu kurang masuk akal Kalau yang penipu yang saya rasakan benar-benar penipu Saya pun ngelabrak ya Karena banyak orang itu terlalu menyepelekan saya dengan gaya saya yang sabar Dengan gaya saya yang cengengesan Gaya saya yang dagel, ngelawak Ataupun guyon tentang mana Tapi pada prinsipnya kalian tidak tahu siapa saya Saya kalau zaman dahulu itu guanas banget Tapi mungkin karena sudah bertambahnya umur Dan saya pernah ditegur Tuhan Dimana kaki saya patah Dari situlah saya mencoba untuk mengendalikan emosi saya Kalau zaman dahulu kala Samen ngelonaku tak parah nih deh omah ya Pak iles-iles lambemu Tapi sekali lagi setelah saya tua Setelah saya dewasa Saya berpikir apa yang saya dapatkan dari emosi saya Karena itu saya mencoba semampu mungkin Semaksimal mungkin untuk meredakan emosi saya Tapi saya bukan berarti tidak berbisa lagi Jadi bukan berarti saya itu sudah tidak bertaring lagi Jadi saya bisa mencabik-cabik Anda Yang ngajak guyon sama saya Ya jadi beberapa teman saya yang dulunya tahu keganasan saya Selalu bilang Wah Yun Waki serene taringnya tuh Yun Yun waki serene siungnya tuh Yun Kweki serene bisa nih tuh Yun Ya saya aja bilang Ya udah gak apa-apa deh Karena Tuhan sudah menegur saya Saya harus berbuat baik Takutnya ntar Tuhan menegur saya Saya sudah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki diri saya Tapi saya cuma ingin memperingatkan pada Anda semua Pada kalian Bahwa saya itu Juga manusia biasa Yang tidak ingin dihina Dimaki Disakiti Kalau sabar ada batasnya Tapi karena saya Bisa mengendalikan emosi Tapi bukan berarti Cross my button line Ojo sampai melebihi Standar saya Ojo kebacot Maksud saya adalah Ojo pol-polan Jadi buat mbak-mbaknya di luar sana Yang selalu bilang bahwa Mis Yuni wakrab banget dengan narasumber Semua narasumber saya panggil sayang Semua narasumber saya panggil cinta Kadang-kadang sampai kebablasan Wang Lanang bareng Tak celok sayang dan cinta Aku kadang-kadang Yogyirapan kaget mbak Jadi sebenarnya Kritikan kalian benar Mbak Yuni Wang Lanang bareng celok sayang cinta Ya karena mungkin Karena kebiasaan ini Sekali lagi Apapun itu tergantung dari kebiasaan Coba kebiasaan Aku meso-meso Ketemu pejabat Tapi suwilan Iya bro Ketemu ibu Tapi suwimisan Nah berhubung saya selalu panggil orang Semua orang cinta dan sayang Sampai keliru Bu Juni Wang tak panggil cinta dan sayang Bu Juni ngelabrak aku Tantemi Ya Dan ini satu hal lagi Satu pesen Buat teman-teman di luar sana Garangan Karena sekarang Kelonggaran yang diberikan oleh Pemerintah Hong Kong Untuk memasuki Hong Kong Itu sangat Sangat mudah sekali Ini Para garangan-garangan ini Sudah masuk di Hong Kong Banyak ya Contohnya Seperti apa Mis Sebenarnya saya pribadi itu Ada tiga Tiga lagi-lagi Telepon saya Dengan Dengan curhat Yang menurut pendapat saya Tidak masuk akal Jadi dia itu curhat sama saya Dimodusin Tapi saat saya butuh bukti Dan berani Enggak orang-orang ini saya labrak Dia Dia bilang Enggak usah Dan saya mencurigai Bahwa sebenarnya Yang Sendikat Dan modus itu Kamu sendiri mas Gini loh Kalau kamu berani Melaporkan ke saya Terus saya Cari buktinya Dan kamu tidak berani Masih bukti Berarti Awamu ini Codot mas Ya Kamu itu Play fin tim Kamu bilang Ditipu orang Tiga puluh lima juta Kamu Kamu bilang Ada yang Empat puluh juta Enam puluh juta Tak jauhi bukti Tidak ada Terus Sama yang ngomong Aku Pingin tidur Rumahku Rumahku Khusus buat cewek Tapi Jika memang benar Kamu terkena Sendikat Dan tak Telusuri Sendikat itu Kamu izinkan Saya akan percaya padamu Saya akan berikan Tempat tinggal itu Karena satu hal Saya ingin Memutus rantai penipu Jadi cukup di kamu Tapi sepertinya Kamu Bulet mas Dan akhir-akhir ini Tak lihat dari Facebookmu Tak lihat dari Statusmu Kamu itu sekarang Jadi lanangan receh Lanangan receh Lanangan receh adalah Ngemis-ngemis Ndek wong Hongkong Kini Ndek perempuan-perempuan Hongkong Kini tempat tinggal Gratis Mangan gratis Dolan gratis Dengan Bermodalkan Manu Emprit Sorry ya Ngomongan saya agak tajam Pada kamu mas Karena bagi saya adalah Harga diri dong Cowok Masuk receh Banget sih Hah Kamu didoongin orang Kamu ditipu orang Tapi bukan berarti Kamu Mengharap belas kasihan Sama orang Jika kamu mentalnya baja Walah ya seneng Aku bangga mas Tak cerita ini Zaman dulu Waktu di Makau Kenapa saya bisa Terkenal di Makau Dulu awal-awalnya Saya di Makau Dan punya boarding house Besar Satu tak kasih kuncinya Saya buka boarding house Sangat murah sekali Cari rumah Zaman dulu Kamar dua Dua ribu Berapa Dua ribuan Nah Dua ribuan Di Makau itu Cari rumah Harga Dua ribu Lima ratus Kamar dua Posisi Saya kerja di Hongkong Jadi saya Pulang pergi Pulang pergi Hongkong Makau Dan saya itu Kenapa saya buka Boarding house Karena saya lihat Banyak cowok Kleleran Di Madao Di Makau Ferry sana Itu banyak cowok Kleleran Dua tiga hari itu Dia tidak ngemis Dia tidak minta-minta Cuman aku kan sering Melaku ngekuno Terus Berapa hari Cowok itu tetap ngekuno Ngombeba nyukran Itu ada beberapa anak Mereka itu tidak datang Kesan cantang Mengemis-ngemis Tidak Tetap ngek situ cowok itu Ada yang Kasihan Kasih makan Nah akhirnya Saya nyewa rumah Saya nyuruh mereka Tinggal ngek rumah saya Posisi saya masih di Hongkong Ini awal ceritanya ya Nah habis itu Saya tampung dia Ini satu grup ini Satu grup cowok ini Disenengi Mbak RMA Dimodali Kan mulai di Indonesia Tukang tiket Tapi cowok ini Tidak mau Cowok ini Tidak mau Dodolan Gedang Gedang Pisang Pisang goreng Dia Tinggal di saya Tempat saya itu gratis Tapi dia tetap berusaha Kayaknya aku duit Padahal saya bilang tidak Saya bilang Tolong jokok Nah omah kuai Akhirnya dia punya uang Dan dia pulang Indonesia Dan itu berlanjut Sampai banyak orang Meminta saya untuk Buka boarding house Dari situlah awalnya Saya punya boarding house Di Makau Ini cerita awalnya ya Saya belum pernah cerita Ke siapa-siapa ini Tentang cerita awal Kenapa saya punya Boarding house Begitu banyak di Makau Jadi awalnya saya tuh Punya rumah Membantu Mas-masnya Mbak-mbaknya Yang dibohongin Kerja di Makau Katanya ada job Ternyata nyampe situ Cuman didampar Begitu aja Gak ada tempat tinggal Gak ada uang Ini cerita saya Nah Sekarang yang saya dapatkan Di Hongkong ini Banyak mas-masnya Yang ditipu Datang ke Hongkong sini Tapi mental Mental Receh Mental Mental Tempe Apa Dekem Ini Saya ngomong tentang kamu Pengalaman pribadi Mis Enggak Saya gak ada pengalaman ini Tapi saya lihat Mental kalian Itu beda Sama zaman dahulu Saya tidak ingin Membandingkan Cuman kan sama-sama Lanang Gila Kama sama lanang Ayo berdiri tegar Jangan mengharapkan Belas kasihan perempuan Agar bisa tidur Di boarding house Le Kamu Berani Lanang tenang Kan dia duit Turun Victoria Pak Tanpa Memohon Belas kasihan Dan buktikan pada dunia Bahwa kamu bisa Bertahan Kenapa saya ngomong Kayak itu Contohnya Mas Sandro Mas Sandro sebelum Menikah Dia itu keleleran Di Victoria Pak Dia pernah tinggal Di rumahku Karena Ada salah satu orang Yang Menyuruh dia tinggal Di rumahku Jadi dari situ Tapi saya lihat Mas Sandro tetap Keleleran Di mana-mana Dia tidak takut Dan tidak malu Dan dia tidak meminta-minta Itu loh Aku tuh salut Pada laki-laki Yang punya mental baja Perempuan mental baja Sudah biasa Di Hongkong Masuk Wenglanang Turaturu Kendu Sorry Sorry Kebabelas Turaturu Kelusak Kelusuk Metadulmano Senen BK Seloso BK Rebu BK Jemuah BK Kan Yora Pantes Tomas Ini buat Bambanya Modus-modus Ini sebenarnya Adalah Modus Kasih sayang Dan cinta Gedabus Kenapa saya bilang Gedabus Endingnya tetap Pahit Tetap Pedas Ngomongannya Enak Sekolah Butuh Duit Coba Gombal Mugiyo Yang suami Istri Satu rumah Lanangannya Ucul Apa Meneh Sampe Bojomu Ngeragati Meneh Digondol Tuyol Ayo Buktikan sama saya Laki-laki sama perempuan Yang ada disini Yang terbukti Tetap setia Sampai hari ini Tunjukin sama saya Saya acungin jempol Kalau lebih dari Prosentase yang berkhianat ya Jadi kalau yang berkhianat itu Kasarannya ngomong Lanangan Sedikot Tengok Indonesia Itu ada Sepuluh Jadi Seng api Ini sudah Itu bisa Aku acungkan Jempol lima Buh Dek Sopo Nyileh Tapi Jika diantara Sepuluh Laki-laki Dan hanya Satu Seng api Berarti kan Geda bus Lian Ya Jadi hari ini Omong aku Rodok keras Omong aku Rodok gak enak Karena Saya itu ada Penelpon laki-laki Playfin team Kalau kalian Gak ada bukti Ngomong tentang Sendikat Orang Rasa ngomong Orang Rasa ngomong Ngeraku Ngomong Ngeru tembok Kamu numis Ngomong Kamu Telo Nyeleki Keselek Ngerana Ngeraku Karena Sekali lagi Saya itu Tidak ada hubungan Dengan agent Atau apapun Kerja di agent Itu anak saya Anak saya Gak bener pun Kalian laporkan Ke saya Kalian ngomong Perlakuan Anakku Gak baik Sama kalian Anakku pun Tak marah Tak hiles-hiles Jadi Jangan bilang Karena Thomas Sekarang di agent Terus saya itu Sekarang jadi Takut sama Thomas Tidak Kasih saya bukti Jangan fitnah Saya sudah Wanti-wanti Sama anak saya Jangan sampai Digoda orang Indonesia Terus habis itu Kamu pacaran Terus diekspos Bukan orang lain Yang akan ngajar kamu Saya sendiri Yang akan ngajar kamu Saya ngomong Sama Thomas Dengan tegas Kenapa Kamu bantu cece Dengan ikhlas Ojo Butohnya Embel-embel Jadi Saya ngomong Sama Thomas Sampai kamu Berani Ngeloni Cece Satu Rusak Namamu Jadi Saya selalu Tekankan itu Pada anak saya Dimana Kamu bantu Ya bantu Ojo Mengharapkan Imbalan Kenapa Suami saya itu Anti banget Saya sendiri Sebenarnya Tidak suka Kalian Mengasih saya Sesuatu Karena Dundat-undat Tapi karena Kalian bilang Mis aku Cuma bisa Ngasih Seperti ini Saya ingin Berterima kasih Karena Youtube Sebenarnya Saya sudah Dapat uang Mbak Dari Youtube Berapa banyak Coba konfirmasi Dengan Mas Sandro Saya sudah Bersyukur Dengan apa Yang saya punya Jadi Saya tidak Ingin Memberi Saya Bari Dundat-dundat Karena Memang saya Mengajarkan Anda Memberi Bukan Menerima Menerima Kete Sapi Sapi Anjing Juga bisa Menerima Tapi Memberi Itu adalah Sesuatu yang Sangat mulia Sehari-hari ini Saya sedang Belajar Dan memberitahu Pada diri sendiri Untuk Belajar Memberi Dan hari ini Saya cuma bisa Memberikan informasi Tapi Saya juga Minta maaf Karena saya Manusia biasa Boleh dong Saya mengkritik Dengan apa yang Saya lihat Dari Kacamata saya Jangan Jadi Laki-laki Receh Ya Jangan Jadi Laki-laki Receh Mengandalkan Kekuatan perempuan Untuk Memuaskan Napsumu Mengandalkan Kehebatan Perempuan Jaluk tiket Pulang pergi Tengah Hongkong Tengah Di Hongkong Halo Kalian Suami istri Ya mungkin Gak apa-apa Demi anak Tapi Lek Pacaran Gomba Lemukio Bar Dikloni Ditinggal Sekarang kan Modelnya Kayak gitu Rera Kelon Rera Abdul Rera Kelon Itu Kayak Rasah Besok Lagi Cari Yang Lainnya Ya Kalian Tuman Nyerimpet Nyerimpet Di moto Terus Mau pamer Facebook Marah Kesok Tukaran Cakar Cakaran Sang Saya Tidak Pernah Membenci Pelakor Rentenir Atau Apapun Tapi Bacot Mbak Maksudku Gimana Kalau Kamu Di Posisi Dia Balikin Posisimu Itu Bojone Uangnya Jadi Santap Betapapun Kamu Mencintainya Dia Adalah Milo Orang Jangan Mengharapkan Kesetiaan Pada Laki-laki Yang Menghianati Istrinya Istrinya Sendiri Jadi Tinggal Apalagi Kamu Pelakor Faham Jadi Jangan Merasa Bangga Genda Amu Itu Tinggal Istri Ini Demi Kamu Hukum Alam Itu Ada Hari Ini Dia Meninggalkan Istrinya Demi Kamu Suatu Saat Kamu Juga Akan Ditinggalkan Olehnya Jadi Nunggu Giliran Weng Lanang Ada Nomor Satu Pasti Ada Nomor Dua Ada Nomor Dua Ada Nomor Tiga Nomor Piro Weng Bojun Ditinggal Wes Kesel Aku Terima kasih Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir atas Hidup kita Semua Semoga Semua Makhluk Hidup Bahagia Dan Jangan Jadi Laki-laki Receh Terima Kasih